assalamualaikum kawan-kawan semua jumpa lagi dengan cara ajusi cara hemat cara manual dan asah kreativitas disini ada magicom magicom ini mati kawan ketika saya tancapkan stakernya ke listrik 220 lampunya ini tidak menyala dan elemen di dalamnya ini tidak panas langsung saja kita mulai untuk yang pertama kita harus lepas dulu skrupnya untuk kawan-kawan yang bingung ini kan disini tidak ada skrup-skrupnya ya apalagi yang di bawah untuk magicom itu berbeda-beda kawan ada yang cara membukanya dilepas skrupnya dari bawah ada yang dari samping nah kebetulan disini saya tidak ingin menyebut merek mungkin nanti kalian akan melihat mereknya sendiri kalau magicomnya masih baru maksudnya belum pernah reparasi disini ada stiker stiker yang hologram nah di balik stiker itu ada skrupnya ini sudah saya lepas stikernya terus sudah saya lepas juga skrupnya sekarang kita tinggal melepas covernya untuk melepas covernya ini kita bisa congkras saja selanjutnya kita akan cek dulu pada bagian saklarnya ini saya coba tekan dulu ke bawah apakah masih berfungsi kalau saklar yang di dalam saya lepas ini pasti akan kembali ke atas selanjutnya kita cek pada bagian kusenya sekringnya ini ada disini sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada kawan-kawanku yang sudah like comment dan subscribe saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk kawan-kawanku yang belum like comment dan subscribe segera lakukan like comment dan subscribe setelah itu nanti akan muncul lambang lonceng kawan-kawanku yang lain itu ditekan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk sekringnya seperti ini ini saya akan coba cek ini angka tidak berubah artinya sekring ini putus kawan jadi jika kerusakan pada sekring ini kita bisa memperbaiki atau mengatasinya dengan cara mengganti sekringnya kawan-kawan bisa beli di toko elektronik ini dibawah contohnya supaya nanti penjualnya tidak bingung dan kita pun menjelaskannya tidak susah sekarang saya akan coba dulu saya akan perlihatkan dulu ini sebelum saya perbaiki ya kawan saya akan tancapkan dulu stekernya ini lampunya tidak menyala kawan-kawan taklar saya turunkan ini juga tidak menyala sekarang saya akan mencoba mengakali saja kawan jadi kalau kawan-kawan nanti semisal udah cari di toko elektronik sekringnya ini tidak ada atau kalian lagi malas keluar ataupun buru-buru ingin memasak nasi cara ini bisa kalian lakukan kalian cukup menyediakan satu helai kawat tembaga yang tipis nanti disambungkan dari sini ke sini dengan satu helai kawat caranya seperti ini sebentar saya akan cari dulu kabelnya ini kita ambil satu helai saja selamat menikmati seperti ini ini bisa dilihat ya sekarang saya akan coba tancapkan lagi stekernya kita cek kita lihat Alhamdulillah menyala kawan nah ini lampunya sudah menyala yang kuning ini ditekan ke bawah yang merah menyala nah berarti disini kerusakan sudah fix ya kawan kerusakan terjadi atau diakibatkan karena sekringnya putus itu saja kawan-kawan ilmu yang bisa saya bagikan tentang cara memperbaiki rice cooker atau magic comb yang mati atau rusak kita bisa cek satu persatu yang pertama kita cek bagian sekringnya dulu kalau sekringnya masih bagus kita bisa cek pada bagian yang lainnya bagi kawan-kawan ku yang muslim yang saat ini belum melaksanakan sholat segera ambil wudhu lalu sholat semoga hidup kita semakin berkah dan senang biasa dalam lindungan Allah SWT semoga video ini bisa bermanfaat salam cara ajusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kami selamat menikmati